Halo Bang, pada cermin cekung, jika benda diletakkan di antara titik fokus dan cermin, pernyataan manakah yang benar mengenai bayangannya? Oke, pertama kita ilustrasikan dulu cerminnya. Di sini ada garis lurus, di sini ada cerminnya. Di sini ada R dan di sini ada F. Oke, nah, di sini ada, oke, dari sini ke sini itu adalah S, benda, ini 1, benda, dan di F ini 1,5, di sini 2, 5, di sini 3, dan di sini 3,5, sedangkan 4 ada di sini. Oke, jadi, benda itu lebih, jadi benda itu lebih kecil daripada bayangan. Dan di sini ada bayangannya dengan sifat maya, tegak, dan diperbesar. Di situ, di sini ada benda. Nomor benda ditambah nomor bayangan, itu harus sama dengan 5, makanya bendanya ini ada 1, ininya 5, oke. Jadi, 1 tambah 4, sama dengan 5. Nah, oke, sekarang dari pernyataan-pernyatanya. Bayangan benda akan berada di belakang cermin cekung, ini benar. Bayangannya nyata, salah. Bayangannya maya. Bayangannya tegak, benar. Dan bayangannya dan bendanya sama besar. Salah, karena benda lebih kecil daripada bayangan. Oke, maka jawaban yang paling tepat adalah B, tetap semangat.